Hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya Nah ini saya punya cumi-cumi sebanyak enam ekor udah saya cuci bersih saya buang tintanya dan kulitnya sekarang cuminya kita potong seperti ini nah ini udah selesai sekarang saya masukkan di wadahnya kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk dan ini ada bawang putih bubuk kira-kira seperempat sendok teh ya kalau teman-teman enggak ada bawang putih bubuk bisa pakai bawang putih utuh dua siung yang udah dihaluskan sekarang kita lumurin cuminya kalau udah telumurin sama bumbunya ini akan saya diamkan di kulkas ya teman-teman cukup dicilar aja ya supaya bumbunya ini meresap sementara itu saya akan menyiapkan tepungnya ini ada tepung terigu sebanyak 8 sendok makan munjung kemudian saya tambahkan tepung maizena atau tepung jagung sebanyak 5 sendok makan munjung setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur ini saya pakai bawang putih bubuk kira-kira seperempat sendok teh kemudian saya pakai soda kue ini kita kasih seperempat sendok teh juga nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata supaya ini lebih tercampur rata ini akan saya saring ya teman-teman nah ini kita ayak seperti ini supaya tepungnya itu lebih halus kalau ada yang menggerindil seperti ini cukup ditekan-tekan aja menggunakan sendok ya nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya punya tahu cina atau tahu putih sebanyak 8 buah kemudian saya udah iris-iris juga 1 batang daun bawang saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya nah sekarang kita aduk-aduk kita hancurkan menggunakan garpu aja seperti ini kalau udah tercampur rata sekarang akan saya tambahkan bawang putih bubuk ya atau teman-teman bisa pakai bawang yang masih utuh yang dihaluskan sebanyak 2 siung ya kemudian saya pecahkan 1 butir telur kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata nah ini udah tercampur rata sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya punya 1 buah sawi putih kita pisahkan perhelainya seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini akan saya cuci bersih kemudian ini saya udah siapkan air secukupnya saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai ya nah ini udah mendidih sekarang kita masukkan semua sawinya ini kita rebus sebentar aja cukup sawinya ini layu ya supaya ini nggak terlalu kaku saat kita membungkus tahunya ya kalau udah cukup layu sekarang kita angkat kemudian teman-teman juga siapkan air dingin air minum aja untuk kita mencelup atau merendamkan sawi ini ya supaya nggak terlalu mateng ya nah ini kita rendam sebentar aja langsung kita tiriskan ya selanjutnya teman-teman ini sawinya udah saya tiriskan sekarang kita letak di talenan kemudian kita ambil 1 sendok adonan tahunya tadi selanjutnya ini kita tutup atau kita gulung seperti kita membuat risol ya nah bagian ujungnya ini jangan lupa ditutup ya teman-teman menggunakan daun sawinya ini supaya nggak keluar saat kita mengkukusnya ya nah seperti ini sekarang lakukan sampai selesai selamat menikmati nah ini udah selesai teman-teman sekarang tinggal kita kukus ya ini saya udah siapkan kukusan kita kukus semuanya sawinya ini saya kukus selama 10 menitan ya sementara itu teman-teman ini ada sisa dari isiannya tadi ini saya tambahkan sekitar satu sendok makan munjung tepung maizena kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nanti ini akan saya goreng ya sekarang saya sisihkan terlebih dahulu kemudian saya akan menyiapkan bumbu untuk sausnya ini ada setengah buah bawang bombay saya iris kasar aja seperti ini kemudian ada tiga siung bawang putih saya geprek terlebih dahulu baru diiris-iris selanjutnya ini saya udah siapkan juga satu sendok makan tepung maizena yang udah saya larutkan sama air ya Nah sekarang kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai harum kalau udah harum sekarang kita masukkan bawang putihnya kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya nah ini udah cukup harum selanjutnya saya tambahkan air sebanyak 250 ml kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh lada bubuk atau meruca bubuk 1 sendok makan saus tiram 3 sendok makan saus sambal kemudian saya tambahkan juga saus tomat sebanyak tiga sendok makan nah ini kita aduk-aduk kemudian saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir ya sekarang saya masak sampai benar-benar matang dan mendidih nah ini udah mendidih ya teman-teman selanjutnya saya masukkan larutan tepung maizena nya untuk kekentalannya ini disesuaikan aja sama selera ya nah lebih kurang seperti ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya teman-teman ini sawinya jangan lupa dicek kalau udah matang sekarang kita diamkan sejenak baru kita keluarkan dari kukusannya nah ini udah saya tata di atas piring ya teman-teman selanjutnya saya siram sama saus asam manisnya secukupnya aja sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya ini teman-teman saya pecahkan 1 butir telur ayam ini saya kocok-kocok lepas aja kemudian cumi-cuminya ini jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu selanjutnya kita gulingkan di tepung kering yang udah dibuat tadi dari tepung kering kita celupkan di telur kocok dan terakhir digulingkan kembali di tepung kering ya sambil ditekan-tekan supaya tepungnya ini menempel nah ini lakukan sampai selesai ya lebih kurang seperti ini nah ini teman-teman udah semuanya saya tepungkan selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya saya goreng cumi-cuminya sekarang kita goreng sampai warna kecoklatan dan garing nah ini cumi-cuminya udah mateng dan udah garing ya teman-teman seperti ini sekarang saya angkat dan tiriskan ya selanjutnya di minyak yang sama saya goreng sisa adonan dari isi sawi tadi ini kita goreng kita ambil menggunakan sendok aja seperti ini ini jangan langsung dibalik kita tunggu sampai bagian bawahnya itu kecoklatan ya baru kita balik nah ini udah kecoklatan bagian bawahnya sekarang saya balik supaya matangnya ini lebih merata selanjutnya saya goreng kembali sampai kedua sisinya ini benar-benar mateng ya nah ini tahunya udah mateng sekarang kita angkat dan tiriskan ya dan sekarang udah siap kita sajikan oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simple 3 menu aja ini ada cumi-cumi goreng tepung crispy ini enak banget garing dan renyah ya kemudian ini ada sawi gulung saus asam manis dan ini ada perkedel tahu selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye selamat menikmati